Halo teman-teman, di sini terdapat soal tentang pompa hidrolik. Diketahui, suatu pompa hidrolik memiliki perbandingan diameter 1 per 50. Misalkan D1 adalah diameter yang kecil dan D2 adalah diameter yang besar. Gaya pada diameter yang besar adalah 30.000 Newton. Lalu ditanyakan, gaya pada pengisap kecil agar seimbang. Kita gambarkan dulu seperti apa pompa hidroliknya, nah seperti ini. Jadi pada pengisap kecil, ada gaya F1 dan luasnya adalah A1. Dan pada pengisap besar, gayanya adalah F2 dan luasnya adalah A2. Kita bisa selesaikan soal ini dengan hukum pascal. Hukum pascal ini menyatakan, tekanan pada pengisap kecil itu sama dengan tekanan pada pengisap besar. Atau P1 sama dengan P2. Nah, tekanan itu adalah gaya per luas. Jadi untuk P1, tekanannya adalah F1 per A1. Dan untuk P2, tekanannya itu F2 per A2. A1 ini adalah luas pengisap tersebut. Luasnya adalah P R kuadrat, karena ini lingkaran. R-nya ini adalah diameter per 2. Untuk luas A1, P kali D1 per 2 kuadrat. Untuk A2, P dikali D2 per 2 kuadrat. Kita bisa coret P dan angka 2-nya, jadinya F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Kita pindahkan D1-nya, jadi F1 sama dengan D1 per D2 dikuadratkan dikali F2. Kita masukkan nilainya, perbandingan D1 per D2-nya adalah 1 per 50, lalu dikuadratkan dikali F2-nya 30 ribu. Hasilnya adalah 12 N. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, 12 N. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!